Seorang subscriber Alkitab Satu Menit yang beragama Kristen bertanya melalui pesan WhatsApp tentang bagaimana pandangan kita dengan penulisan kitab Yunus. Apakah kitab Yunus itu adalah kisah yang benar-benar terjadi atau hanya sebagai sebuah fiksi atau hanya sebagai simbol? Jawaban singkatnya adalah, kitab Yunus adalah kisah nyata, peristiwa yang benar-benar terjadi, bukan sekedar simbol atau fiksi. Pertanyaan yang kedua, di akhir kitab Yunus ini mengapa seakan-akan dibiarkan menggantung begitu saja? Seperti tidak ada jawaban maksud di balik peristiwa yang terjadi. Jawaban kami, kitab Yunus memang diakhiri dengan firman Allah dalam bentuk pertanyaan, namun justru itu adalah akhir yang sangat indah. Mengapa? Karena ayat tersebut mengungkapkan kepada kita fakta kasih Allah yang jauh lebih besar daripada kasih manusia. Bila sahabat mau lebih dalam memahaminya, sahabat dapat mendengarkan pembahasannya sampai akhir. Kitab Yunus termasuk dalam kategori kitab terpendek dalam Alkitab hanya terdiri dari empat pasal. Jalan ceritanya relatif mudah dipahami dan menggambarkan peristiwa yang nyata, bukan fiksi. Alkitab ditulis sepenuhnya berdasarkan ilham Allah melalui semua manusia yang dipilih Allah menjadi penulisnya. Alkitab secara keseluruhan menuliskan tokoh-tokoh sejarah dan peristiwa-peristiwa nyata. Bahkan, Yesus Kristus membandingkan kematian dan kebangkitannya dengan peristiwa yang dialami oleh Nabi Yunus. Ada tertulis dalam Injil Matius pasal 12 ayat 40. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan tiga hari tiga malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi tiga hari tiga malam. Tidak mungkin Yesus memakai cerita fiksi sebagai perbandingan untuk kematian dan kebangkitannya yang nyata. Para ahli umumnya sepakat bahwa peristiwa ini terjadi selama masa kerajaan Asyur, yakni sekitar abad ke-9 hingga ke-7 sebelum masehi. Niniwe, kota yang menjadi pusat kisah ini adalah ibu kota kerajaan Asyur pada masa itu. Yesus Kristus menegur orang-orang farisi dan ahli Taurat yang keras hati dan tidak mau menerimanya sebagai Mesias. Dengan membandingkan mereka dengan pertobatan orang-orang Niniwe. Kita dapat membacanya dalam Injil Matius 12 ayat 41. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Yesus menyatakan bahwa pada hari penghakiman nanti, orang-orang Niniwe akan bangkit dan ikut penghukum orang-orang yang hidup pada masanya. Mengapa? Karena orang-orang Niniwe meskipun tidak mengenal Yesus secara langsung bertobat setelah mendengar pesan Yunus. Pertobatan mereka yang begitu besar menjadi tolak ukur yang membuat orang-orang yang hidup pada masa Yesus terlihat lebih berdosa. Karena mereka memiliki kesempatan untuk mendengar langsung pengajaran Yesus namun banyak yang tetap menolak untuk bertobat. Jadi, jelas bahwa kitab Yunus adalah kisah nyata. Peristiwa yang benar-benar terjadi bukan sekedar simbol. Fokus utama kitab Yunus adalah menyampaikan pesan moral tentang kasih Allah yang universal. Pertobatan dan pentingnya mentaati perintahnya. Akhir yang terbuka dalam kitab Yunus lebih berfungsi untuk mengundang pembaca, merenungkan makna yang lebih dalam dari kisah tersebut daripada menciptakan ketidakpastian. Jadi, meskipun ada kemiripan dalam hal tidak memberikan jawaban yang pasti, tujuan dan konteksnya berbeda dengan konsep open ending dalam sastra modern. Akhir dari kitab Yunus secara sekilas memang nampak menggantung, namun justru itu adalah akhir yang sangat indah. Ending kitab Yunus adalah jawaban Allah terhadap respon nabi tersebut yang marah-marah karena orang-orang Niniwe yang jahat itu ternyata bertobat setelah mendengar firman Allah yang disampaikan kepada mereka oleh nabi Yunus. Dan jawaban Allah ini dapat kita baca dalam kitab Yunus fasal 4 ayat 10 dan 11. Lalu Allah berfirman, Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikitpun engkau tidak berjeri payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120 ribu orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak? Yunus begitu sedih melihat tanaman jaraknya mati, padahal tanaman itu tumbuh dengan cepat dan bisa mati dengan cepat pula. Namun, Allah justru lebih mengasihi kota Niniwe yang besar dengan penduduk yang sangat banyak, meskipun mereka belum mengenal Tuhan Allah secara mendalam. Jadi ada kontras. Melalui perkataan ini, Allah ingin menunjukkan kepada Yunus bahwa kasihnya jauh lebih besar daripada kasih sayang manusia. Allah peduli pada setiap jiwa manusia, bahkan pada mereka yang belum mengenalnya. Fokus kitab Yunus adalah pesan tentang kasih Allah, bukan tentang pribadi Nabi Yunus. Sehingga bagaimana kehidupan Nabi Yunus selanjutnya tidak diceritakan di akhir kitab tersebut. Yang perlu kita sama-sama pahami adalah sifat pengampunan Allah yang besar, di mana ia rela mengampuni dosa-dosa orang Niniwe yang telah bertobat. Ingatlah bahwa Niniwe adalah ibu kota kerajaan Asyur. Bangsa Asyur dikenal sebagai salah satu peradaban kuno yang paling kejam dengan praktik penaklukan, pembantaian, pengusiran wasal, dan perbudakan yang dilakukan terhadap bangsa-bangsa yang mereka taklukan. Nah, kalau bangsa yang begitu kejam saja mau menerima pesan Tuhan Allah dan bertobat, bagaimana dengan dirimu? Semoga jawaban ini bermanfaat bagi sahabat semua. Tuhan Yesus mengasihimu.